Halo, Assalamualaikum, welcome back to my channel Aicatur Oke teman-teman semuanya, spesial banget untuk hari ini kita bakal unboxing Macbook Air yang terbaru banget Yang harganya tuh 20 juta Dan katanya ini tuh baterainya bisa awet sampe dengan 4 hari, gokil banget kan ya Nah kebetulan banget nih teman-teman ya, aku tuh baru aja beli produknya tuh kemarin banget gitu Dan aku juga udah ngecek sih sebenernya ya, kalo dibilang ini tuh unboxing sebenernya gak juga sih ya Karena kemarin tuh abis aku beli langsung aku unboxing, langsung aku try nih teman-teman ya Cobain di dalamnya, kemudian juga baterainya seperti apa, nanti aku bakal tunjukin sama kalian So buat kalian yang sekarang ini lagi bingung nyari Macbook nih teman-teman ya Terus atau mungkin kalian lagi pengen beli Macbook Air yang M1 ini gitu kan ya Nah kalian wajib banget nonton videonya sampe habis karena disini aku bakal ngasih tunjuk sama kalian Kekurangannya apa dan juga kelebihannya dari produk ini Nah teman-teman sebelum kita lanjut ke videonya nih ya Pastikan kalian sudah tekan dulu ya tombol subscribe-nya yang ada di bawah ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan informasi update dari aku Seputar bisnis online, review produk dan juga semua tentang online shop deh ya Oke? Nah jadi teman-teman untuk Macbook Air yang aku pegang ini Ini tuh termasuk terbaru banget gitu ya Karena ini tuh tahun 2021 Jadi 2020-2021 gitu deh ya katanya ya Di Google seperti itu Nah buat kalian yang tau nanti silahkan tulis aja di kolom komentar Kenapa kalau ini masih masuk yang kategori terbaru banget Karena untuk yang 2022 ini tuh belum launching teman-teman ya Dan satu lagi nih teman-teman ya Untuk Macbook ini sendiri dia tuh sebenarnya ada dua gitu ya Ada Macbook Air sama Macbook Pro Nah itu beda teman-teman ya Kalau Macbook Air sendiri kayak yang lagi aku pegang ini Ini tuh juga ada dua tipe ya Jadi tipenya itu tergantung dari memori di dalamnya teman-teman ya Untuk tipe yang pertama itu memorinya yang sebesar 8GB SSD-nya tuh sebesar 256GB Itu harganya 15 juta Nah kalau untuk yang tipe kedua itu memorinya sebesar 8GB Dan SSD-nya sebesar 512GB Itu harganya sebesar 20 juta Nah kalau aku cek nih teman-teman ya Di Shopee Mall-nya dia itu harganya masih Rp21.799.000 Aku nggak tau sih kenapa kok dia jauh lebih mahal gitu ya Tapi aku beli di kota Batam nih teman-teman ya Jadi kemungkinan besar nih ya Di masing-masing kota itu berbeda Tapi dia selisihnya nggak jauh-jauh amat kok ya Karena dia ngikutnya harga-harga nasional gitu Nah kebetulan teman-teman untuk yang aku pegang ini adalah yang harga Rp20.000.000 Jadi ini SSD-nya lebih tinggian sikit gitu teman-teman ya Nah untuk warnanya sendiri Sebenernya dia tuh ada 3 warna gitu teman-teman Yang pertama itu ada silver pera Yaitulah warna kebangsaannya si Macbook itu sendiri ya Silver pera Yang kedua itu warna grey atau abu-abu Dan yang ketiga adalah warna rose gold atau keemasan Dan untuk yang aku beli ini tuh warnanya adalah rose gold atau keemasan teman-teman ya Kenapa kok aku milih ini? Karena ya gimana ya aku ngerasa cocok aja gitu Karena warnanya dia agak keping-pingan keemasan glowing gitu Nanti aku bakal unboxing tunjukin sama kalian Kalau cewek-cewek pasti aku jamin suka banget sama ini warnanya Oke teman-teman langsung aja kita unboxing nih ya Sebenernya kalau dibilang unboxing Seperti yang udah aku kasih tau di awal tadi ya Ini tuh semalam udah aku unboxing gitu ya Udah aku isi data-data aku dan sebagainya Aku pun juga udah nyobain kualitas baterainya tuh seperti apa gitu teman-teman ya Karena gak asyik banget dong kalau cuma unboxing doang Tapi aku gak try on gitu kan ya Nanti kan aku gak bisa nge-review ngasih tunjuk sama kalian Realnya tuh seperti apa gitu kan ya Jadi teman-teman saat kalian beli ini Macbooknya Misalkan kalian beli kayak punya akun ini ya Dengan harga 20 juta ini Kalian tuh hanya akan mendapatkan kardus Macbook sama chargernya doang Inilah kenapa dibilang Apple itu pelit banget ya Kalau produk-produk lain kayak Acer, Asus, Walsiba dan sebagainya Itu kan biasa dapet tas ya Dapet tas, dapet charger, dapet CD-nya Ya iyalah karena mereka pake Windows gitu kan ya Pokoknya biasa dapet macem-macem gitu kan ya Tapi kalau si Macbook ini sendiri Dia cuma kardus doang Ya it's okay lah ya gak apa-apa Oke teman-teman ya Jadi kardusnya nanti seperti ini Ini tuh super tebel banget Jadi kalau misalkan kalian beli Terus kalian lagi pepergian jauh nih ya Terus kalian kayak sayang banget Ditaruh di tas doang gitu kan ya Pengen taruh di koper Nah ini bisa banget pake kardusnya Karena beneran super tebel banget Nih seperti ini nih ya Oke setelah kita buka nih teman-teman Jadi di depan ini ada tulisannya Macbook Air Kemudian di sisi kanan kirinya Ini tuh ada logo Apple nih teman-teman ya Seperti ini Dan di depannya seperti ini ya tipis Dan dia memang sama Seperti gambarnya Memang super tipis banget Karena teman-teman Ini adalah first time aku pake Macbook ya Karena sebelumnya aku tuh pake laptop Jadi kayak laptop SR, Asus Kayak gitu Biasa aku pake ya Tapi kalau untuk sekarang Aku pengen beralih ke Macbook aja gitu Nah teman-teman seperti inilah produknya Parah sih menurut aku super cakep banget ya Apalagi untuk cewek-cewek aku jamin ya Pasti kalian suka banget sama ini warna Parah nih teman-teman ya Warnanya tuh rose gold Jadi super cakep banget Dia tuh kayak agak keping-pingan Ada keemasannya teman-teman ya Namanya aja rose gitu kan ya Udah keliatan banget kan ya Dan disini ada lambang apple-nya gitu teman-teman Nah di dalamnya lagi itu ada apa sih Di dalamnya ada ini teman-teman ya Sorry banget Oke sebentar Disini ada buku panduannya nih ya Buku-buku panduannya Kemudian juga ada chargernya Ini chargernya Sama ini teman-teman ya Ini adalah chargernya dia Ini udah aku bongkar-bongkar nih ya Semalam karena aku udah coba pake buat ngecas Dan ngecasnya tuh membutuhkan waktu sekitar 1,5 jaman Baru dia penuh ya Dari yang 15% Jadi menurut aku pribadi gak lama-lama banget gitu loh Oke ini chargernya tadi teman-teman ya Kemudian buku panduannya seperti ini ya Sebentar Jadi ya seperti buku panduan Buku panduan pada umumnya Dia itu isinya ya seperti ini Ini macbook seperti ini teman-teman ya Nah kalo misalkan kalian beli baru kayak gini juga nih teman-teman ya Nanti garansinya tuh garansinya 1 tahun Dan ini garansinya nasional gitu teman-teman ya Jadi bisa banget kalian garansi di seluruh Indonesia Karena dia nasional Nah seperti ini teman-teman ya Buku panduannya Nanti disini tuh ada Disini pake bahasa Inggris teman-teman ya Oke seperti ini Ini ada muatan kartu garansi Indonesia Seperti ini nih ya Kayak gini Pokoknya banyak banget deh ya Ini kertas-kertas ya Dan nanti di dalamnya kalian juga bakal ngedapetin Nah ini teman-teman ya Ini adalah logo Apple gitu teman-teman Karena aku belinya tuh rose gold Jadi logonya tuh dikasih disini rose gold Ini sticker sih ya Jadi ini sebenernya Stickernya ini mungkin bisa kita tempel dimana gitu ya Sesuka hati kita Tuh seperti ini ya Parah sih cakep banget Oke sekarang ini kita masuk-masukkan aja teman-teman ya Kita bakal mereview langsung ke Macbooknya Nah teman-teman Kita bakal membuka nih ya Jadi teman-teman ya Kemarin tuh aku udah pernah nyoba Aku kosongin baterainya Gak kosong-kosong amat sih ya Jadi aku baterainya tuh sampai 15% Abis itu aku charger Satu setengah jam Sampai dengan penuh ke 100% teman-teman ya Setelah penuh 100% Aku tuh nyobain Jadi katanya kan baterainya kan Awetnya parah banget gitu kan ya Sampai bertahan 3 sampai dengan 4 hari Katanya sih kayak gitu ya Terus kalau misalnya dipakai terus-menerus Katanya baterainya tuh bisa awet sampai dengan 16 jam Jadi aku tuh nyobain teman-teman ya Aku nyobain dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore Berapa tuh Jadi totalnya 5 jam ya Selama 5 jam ini Aku pakai buat internetan Aku pakai juga buat ngerjain materi-materi konten Ngerjain materi-materi seminar Kayak gitu Jadi aku buka PPT nih ya PowerPoint Buka Excel Buka Watch Buka Youtube juga teman-teman ya Pokoknya full selama 5 jam nih ya Dari pagi sampai sore Itu baterai aku masih tersisa 90% Dari yang awalnya 100% Jadi teman-teman ya Selama 5 jam aku internetan Dan juga ngerjain di Microsoft Office Itu beneran baterainya cuma terkuras sebesar 10% doang Parah sih menurut aku ya Ini beneran super oke banget ya Jadi katanya nih juga nih teman-teman ya Katanya Macbook Air sama Macbook Pro Itu baterainya jauh lebih awet yang Macbook Air ya Itu katanya pas aku searching-searching di Google Nanti kalian silahkan tulis aja di kolom komentar Kalau misalkan kalian sudah pernah pakai Macbook Pro ya Nah sekarang kita buka nih teman-teman ya Jadi saat kita buka Ini tuh beneran super tipis banget Aku pengen nge-review nih teman-teman ya Dari segi bodinya dia Jadi teman-teman sebelumnya kan aku pakai Windows gitu kan ya Sebelumnya aku pakai laptop Acer gitu kan ya Nah kalian pasti tahu ya Kalau misalkan pakai laptop-laptop biasa Itu pas kalian pertama kali buka Dia kipasnya kan suaranya kenceng banget ya Pasti kayak gitu gitu kan ya Kayak pesawat aja gitu kan Tapi ini tuh beneran gak ada suaranya sama sekali teman-teman Jadi pas dibuka gitu beneran Ya gak ada suaranya Coba nih ya Aku buka dulu nih ya Jadi teman-teman Kalau untuk Macbook sendiri Dia tuh sekali dibuka Dia langsung hidup ya Kalau laptop kan kita buka Habis itu kita pencet tombol powernya Dia baru hidup kan Kalau Macbook Enggak Nah Macbook dia langsung hidup gini teman-teman ya Tuh langsung hidup kan ya Udah langsung masuk nih Seperti ini Kemudian disini Disisi kanannya tuh ada fingerprintnya gitu Nah ini pas kita buka Nah ngebuka nih teman-teman ya Kebetulan Kemarin udah aku atur Pakai fingerprint Jari aku ini ya Jadi sekarang sudah terotomatis gitu Udah otomatis Udah langsung kebuka Nah teman-teman parah banget sih ya Bodinya tuh super ramping banget Dan ini tuh super enteng banget Enggak berat sama sekali ya Dibilang enteng gak enteng-enteng amat sih ya Karena kan ini elektronik ya Cuman daripada laptop aku yang satunya Ini tuh lebih enteng banget teman-teman ya Kalian bisa lihat Dari bodinya sendiri tuh super tipis banget tuh Kita bisa lihat nih teman-teman Yang langsung banget Ini tampak dari sampingnya nih ya Tuh kalian bisa lihat Dan ini tampak dari depannya Oh iya teman-teman Ini tuh 13,3 inci ya Jadi ini tuh sedang banget menurut aku Gak sampe 14 in kok ya Jadi 13,3 inci Ini tampak dari depannya ya Kalau misalkan kalian pengen lihat Tuh seperti ini teman-teman ya Ini tampak dari sampingnya Dan ini tampak dari belakangnya Ini ada lambang Apple-nya gitu teman-teman ya Nah kalau Macbook yang lama nih teman-teman ya Kayak punya adik aku Kebetulan adik aku kan juga udah pernah pake Macbook Udah lama banget kan ya Itu kan disini Lambangnya kan dia Apa namanya Ada lampunya gitu teman-teman ya Jadi kalau misalkan Malem atau di gelapan Dia tuh kan lampunya hidup sendiri gitu kan ya Tapi kalau Macbook yang versi sekarang Dia tuh gak ada lampunya teman-teman Jadi ini tuh kayak kaca gitu Ini bisa dipake buat ngaca Kalau menurut aku pribadi Ini lebih elegan sih ya Karena dia kaca gitu Tuh seperti ini Dan kacanya dia juga menyesuaikan teman-teman ya Sama warna yang kita pilih Kalau misalkan kita tuh pilih rose gold gitu ya Aku cek dia tuh memang warnanya Rose gold seperti ini Jadi kalau misalkan kita pilih silver pera Dia tuh kacanya gak silver-silver pera Abu-abu juga gak abu-abu Karena punya aku tuh rose gold Atau keemasan Jadi dia kayak rose gold Lebih kekeemasan Jadi teman-teman Tuh parah sih Super cakep banget Nah di dalamnya sendiri teman-teman ya Semua itu juga super gampang banget Jadi kalau misalkan kalian Belum pernah pake Macbook sama sekali Kayak aku pribadi ya Sebenernya aku tuh juga Belum pernah pake Macbook sama sekali Jadi ini adalah first time Atau pertama kalinya Aku pake Macbook teman-teman ya Awalnya aku tuh dikasih tau sama adik aku Macbook itu agak lumayan susah Kalau misalkan biasanya pake Windows gitu kan ya Jadi aku mikir susah-susah apa sih Kira-kira gitu kan ya Pas aku nyoba beli Ternyata gak susah-susah banget kok ya Kalau kalian sudah biasa pake handphone Biasa kalian tuh udah ya Pokoknya udah biasa internetan dan sebagainya Teman-teman ya Itu super gampang banget Karena apa yang gak kalian bisa Bisa kalian cari di Google teman-teman ya Misalkan kayak mau ngapus nih Kalau misalkan di laptop biasa kan Kita harus kontrol deluxe gitu kan ya Di sini enggak teman-teman ya Pokoknya nanti Apapun yang mau kalian lakukan Silahkan kalian cari aja di Google Jadi super gampang banget teman-teman ya Tuh cakep banget ya Parah sih menurut aku Cakep parah banget Nah sepertinya udah aku kasih tau di awal tadi nih teman-teman ya Dia si Apple sendiri tuh emang lumayan pelit gitu kan ya Kalau yang lainnya tuh dikasih aksesoris Atau bla 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 Fasilitas yang lain-lainnya gitu teman-teman ya Tapi kalau si Macbook sendiri Dia tuh gak dikasih banyak-banyak teman-teman ya Jadi satu kardus tadi Cuma isi Macbook doang Sama charger Sama buku paduan dah itu tuh Kalau misalkan kita pengen tasnya dan sebagainya Kita harus beli sendiri Dan menurut aku gak apa-apa sih Dengan fasilitas yang bener-bener Dia kasih di dalam itu Beneran super bagus banget gitu loh ya Nah sepertinya udah aku kasih tau di awal tadi nih teman-teman ya Kemarin kan aku nyobain ini Macbook Mulai dari jam 10 pagi Sampai dengan jam 3 sore Jadi totalnya sekitar 5 jam teman-teman ya Full 5 jam 5 jam aku ngerjain di internet nih ya Di Youtube aku pake buat Oh segala macem gitu kan ya Ini tuh beneran gak panas sama sekali Jadi teman-teman ya Ini tuh bodinya tuh ramping Gak ada kipasnya Tapi beneran itu gak ngebikin panas gitu loh Beneran menurut aku super worth it banget gitu kan ya Dan satu lagi nih teman-teman ya Kalau misalkan kita pake laptop kayak aku nih Kalau misalkan ngerjain di laptop aku yang biasa aku pake gitu kan ya Aku ngerjain selama 5 jaman buat internetan dan sebagainya Udah dia pake kipas dia tuh masih tetep kayak anget panas gitu loh teman-teman Ini tapi gak Ini beneran anyep banget gitu loh Jadi menurut aku pribadi Dengan harga 20 juta ini beneran worth it banget gitu loh Dengan harga 20 juta Tapi beneran kualitasnya gak kaleng-kaleng gitu loh Dan beneran super elegan banget Super cakep banget Aku pribadi gak nyasal sih aku beli ini Oh iya satu lagi nih teman-teman ya Ini tuh no endorse no iklan sama sekali Jadi aku gak ada dibayar Sepeset pun sama pihak Apple nya sendiri Sudah suruh mempromosikan tuh kagak ada Jadi ini real murni review jujur dari aku sendiri teman-teman ya Aku nge-review ini karena kemarin aku sempet bikin vlog lah ya Lagi hunting-hunting nyari Macbook itu Ternyata banyak banget juga yang request Pengen aku ngontenin atau unboxingin Gimana sih Macbooknya Bagus apa enggak Recommended apa enggak Harganya berapa kayak gitu Nah jujur nih teman-teman ya Berdasarkan pemakaian aku nih ya Udah sehari aku pake Ya baru sehari sih ya bisa dibilang ya Aku beneran super cocok banget 5 jam aku pake beneran Ini kualitasnya super duper oke banget Jadi kalau misalkan kalian sekarang ini lagi pengen beli Macbook Menurut aku parah sih What it banget Oh ya satu lagi nih teman-teman ya Kekurangannya dari si Apple ini sendiri Jadi seperti yang udah aku sebutin di awal tadi ya Dia tuh pelit banget Cuma dikasih charger doang Satu lagi nih teman-teman ya Untuk port USB nya dia tuh cuma ada 2 gitu loh Kalau laptop-laptop lain tuh kan biasanya kayak 4 ya Kalau gak salah ya Terus juga bisa ada port-port lain gitu kan ya Nah dia untuk port USB nya tuh ada 2 ini teman-teman ya Satu dua ini doang Kemudian untuk port yang sebelah sininya Ini adalah untuk headset Jadi ini beneran gak ada sama sekali teman-teman ya Di sisi kanannya ini cuma ada lubang headset doang Di depannya gak ada lubang apa-apa Memory tag dan sebagainya Gak bisa banget Di lubang sebelah kirinya Dia ada port USB Yang mana nih teman-teman ya Kalau misalkan kalian Pakai flash disk nih ya Itu gak bisa dicolok kesini Karena port USB nya ini Cuma bisa dipakai buat ngecas doang Jadi kalau misalkan kalian Pengen nyolokin flash disk Kalian harus beli ini nih teman-teman ya Ini lagi Dan ini murah banget kok Harganya 15 sampai dengan 50 ribuan doang Nanti ini kita colok kesini nih teman-teman ya Kita colok kesini Nah atau baru nanti flash disknya kita colokin kesini Jadi tentunya masih tetap bisa nih teman-teman ya Untuk yang ini juga gak bawaan dari Apple Tapi ini kita beli sendiri Nah teman-teman Tadi aku sempat bilang sama kalian ya Si Apple pelit Si Apple pelit kayak gitu ya Tapi menurut aku pribadi wajar sih ya Kalau misalkan dia cuma ngasih segitu doang Karena dengan harga 20 juta nih teman-teman ya Menurut aku pribadi Kayak aksesoris-aksesoris dan sebagainya Itu kan bisa dibeli gitu kan ya Paling berapa sih kayak 100-200 ribuan aja gitu kan ya Yang penting adalah kualitas dari produk itu sendiri gitu kan ya Nah menurut aku pribadi Dengan harga 20 juta Ini parah sih What it banget Karena ini beneran yang aku cari ya Karena biasanya Kalau misalkan ngisi seminar dan sebagainya Kan kayak agak lama gitu kan ya Dua jaman lebih Terus juga kalau misalkan aku bikin materi-materi konten Dan sebagainya Biasanya kan sekarang ini nih ya Aku kan bikinnya di komputer Biasa bikinnya di laptop aku yang Acer gitu kan Dan itu laptop aku yang Acer Lumayan berat Terus kalau komputer juga gak bisa dipakai Buat dibawa kemana-mana Tapi kalau ini Beneran super ringan banget Bisa dibawa kemana-mana Enteng banget Dan gak ada kipasnya Jadi gak bunyi berisik Dan ini parah sih menurut aku Awet banget Jadi kayak kita tuh gak sering-sering Ngecas gitu loh temen-temen ya Jadi cuma ngecasnya sekali Tapi bisa dipakai untuk berkali-kali Karena itu tadi ya Aku pakai buat 5 jam aja Baterainya cuma berkurang Sebesar 10% doang Parah sih menurut aku What it banget Oke temen-temen Ini tadi review dari aku ya Semoga bisa bermanfaat Buat kalian semuanya Yang sekarang ini lagi Nyari Macbook Dan aku sarani sama kalian Kalau misalkan kalian pengen beli Ini temen-temen ya Kalau bisa beli aja di ibox Di kota terdekat kalian Jangan kalian kayak Beli online Soalnya kenapa sih temen-temen ya Takutnya nih ya Takutnya ya Takutnya nanti pas dateng ke kita Kayak gak sesuai gitu loh Apalagi kalau misalkan Kalian belinya gak resmi ya Kayak gak di shopping mall Itu kan takutnya ya Takutnya itu nanti Pas dateng ke kita Dia kayak kurang safety aja gitu Abis dibanting-banting Atau kayak gimana Terus ada yang retak Kayak gitu Dalamnya gimana Kayak gitu sih ya Takutnya seperti itu Cuman ya Semua pilihan kembali Pada diri kalian sendiri Dan tinggi banget temen-temen ya Udah nonton video aku sampai habis See you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye 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 Bye-bye